Intro Selamat siang rekan-rekan media Disini saya Agus Saibumi Melaporkan dari lobby Dirkrim Umpolda Jawa Tengah Disini Dirkrim Umpolda Jawa Tengah Akan melaksanakan press release pengungkapan Hasil Operasi Sikat Candi Tahun 2020 Mari kita simak bersama kegiatan press release Ungkap kasus tersebut Saya Agus Saibumi melaporkan dari Semarang Polda Jawa Tengah ungkap hasil operasi Sindikat Candi 2020 Berdasarkan laporan polisi dari berbagai polres Di wilayah hukum Polda Jawa Tengah Dalam jangka waktu 20 hari Terhitung antara tanggal 5 Juli 2020 Sampai dengan tanggal 25 Juli 2020 Di Treskrim Umpolda Jawa Tengah Beserta jajaran Berhasil mengamankan 368 tersangka Dari 323 kasus di wilayah hukum Polda Jawa Tengah Pejabat yang melaksanakan konferensi press Di antaranya di Treskrim Umpolda Jawa Tengah Kombes Pol Wihastono Kasubdit 3 Jatantras di Treskrim Umpolda Jawa Tengah AKBP Parisman Herman Gultom Kabit Humas Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna Serta Kasubdit Penmas Polda Jawa Tengah AKBP R. Fidelis Timuranto Ada beberapa macam modus operandi Dalam ungkap hasil operasi Sikat Candi Polda Jawa Tengah 2020 Kali ini dimulai dari pencurian dengan menggunakan kunci letter T Pecah kaca, menyekap, mengancam korban dengan sajam Merusak kunci kontak, pendahan sampai dengan pemalsuan dokumen Rekan-rekan operasi Sikat Candi 2020 ini dilaksanakan selama 20 hari Dimulai dari tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 25 Juli Nah ini baru kita ekspos sekarang karena mengingat waktu dan kesempatan kita Banyak kegiatan Hasilnya ya rekan-rekan bahwa kita sudah menangkap ya pelaku Sebanyak ini totalnya 368 tersangka ya dari 323 kasus Artinya ini sudah termasuk Polda Jawa Tengah dan kores-kores jajaran Nah untuk modus operandi Yang dilakukan oleh para pelaku Ini salah satu diantaranya adalah pencurian yang menggunakan kunci letter T Kemudian pecah kaca Menyekap, mengancam korban dengan senjata tajam atau penjata api Kemudian merusak kunci kontak pendaraan Yang kelima ada penadehan, ke-80 Ada pun barang bukti yang diamankan oleh di Treskrimong Polda Jawa Tengah Beserta jajaran diantaranya Uang tunai sebesar 1,7 miliar rupiah Dua unit KBM roda 6 27 unit KBM roda dari berbagai merek dan jenis 312 unit kendaraan bermotor dari berbagai merek dan jenis Dari Semarang, Jawa Tengah Bripka Agus, saya Bumi Tribrata TV Salam Tribrata Sampai jumpa di video selanjutnya